Intro Halo guys, belum lama ini dunia game Indonesia sempat digemparkan oleh kabar yang katanya Menkom Info Bapak Budi Ari Setiadi siap memblokir game online yang mengandung unsur kekerasan atau pornografi Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi sampai ada berita seperti ini? Gue kia dari kotak game bakal mengupas apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Menkom Info dan juga pemblokiran game online Namun sebelum itu gue mau ngasih tau kalau gue riset berita ini pake ROG Strix G16 Yang kadang gue pake untuk gaming juga karena... Sampai banget lah Semua berawal dari komisiner KPAI Bapak Kawian yang mendesak Kominfo untuk mengeluarkan regulasi Yang bisa membatasi anak-anak menggunakan game online Terutama game online yang menjurus kekerasan dan seksualitas Hal ini tentu bukan tanpa alasan Bapak Kawian menilai sudah banyak kasus yang terjadi karena dampak game online ke anak-anak Salah satu kasus yang dimaksud adalah kasus pornografi anak di Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia Salah satu pelaku kasus tersebut yang berinisial HS Mengatakan bahwa korban yang merupakan anak di bawah umur Diiming-imingi uang yang bisa dimanfaatkan untuk bermain game online Korban yang semuanya masih di bawah umur Diiming-imingi hal tersebut untuk melakukan hal asusila Bapak Kawian juga mengatakan selain kasus tersebut Banyak lagi kasus kriminal lainnya yang ada karena dampak dari game online Bisa dibilang alasan KPAI untuk mendesak pemblokiran ini tidak sembarangan ya Menanggapi desakan tersebut, main Kominfo Bapak Budi Arisetyadi menegaskan bahwa Kominfo siap untuk memblokir game online tersebut bila terbukti mempunyai unsur kekerasan dan pornograf Akan tetapi, seperti yang dilansir Tribun News, main Kominfo tidak akan begitu saja memblokir atau men-take down game online yang mempunyai unsur kekerasan Karena menurutnya, Kominfo sudah membuat regulasi agar para penerbit game online ini menyertakan rating atau sistem klasifikasi usia untuk setiap game Bapak Budi Arisetyadi juga melanjutkan bahwa game online itu sama seperti film Yang sudah ada klasifikasi usia Yang ditetapkan sejak awal Jadi masa iya, Kominfo harus melarang film-film yang ada adegan kekerasan padahal sudah ada deklarasi di awal film Kalau film ini ditunjukkan untuk 17 tahun ke atas Hal ini juga sama seperti game online yang sudah ada klasifikasi usia atau rating Sedikit informasi, siapa tahu ada yang belum tahu kalau game itu ada ratingnya ya guys Biasanya itu ada di ujung bawah seperti ini Oke, lanjut yang tadi ya Selain Bapak Budi Arisetyadi yang mengatakan bahwa Kominfo sudah memberikan regulasi mengenai game online Dia juga menghimbau untuk para orang tua Nah, ini nih Dia menghimbau agar para orang tua supaya aktif dalam memperhatikan dan memantau rating dan klasifikasi game online sesuai dengan usia anak Wah, benar-benar top nih Pak Menteri Jadi selain pihak luar, orang tua sendiri memang punya peran penting dalam mendidik anaknya Jadi tidak bisa semuanya dibebankan ke negara atau bahkan nyalain gamenya ya Nah, kira-kira akan ada info gempar apa lagi ya dari dunia game tanah air Kalau lo suka berita kayak gini, jangan lupa untuk subscribe dan follow semua sosial media Kotak Game Agar gak ketinggalan berita-berita paling terupdate, seru dan juga menyenangkan Gue Kia dari Kotak Game, pamit undur diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!